Intro Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya kita sudah menjelaskan dalil sifat jais bagi Allah secara ringkas sekarang kita akan detilkan secara ringkasnya tadi sudah disebutkan apabila Allah wajib menciptakan sesuatu yang mungkin atau tidak maka kewenangan Allah akan menjadi wajib dan mustahil jika menciptakan sesuatu atau perbuatan Allah adalah sesuatu yang wajib atau mustahil padahalkan perbuatan Allah atau Allah menciptakan sesuatu itu jais boleh saja boleh iya atau tidak tapi kalau seandainya wajib atau mustahil maka sesuatu yang mungkin hujan mungkin adanya alam semesta mungkin makhluk mungkin adanya kita mungkin ini menjadi perkara yang wajib atau mustahil juga jika Allah wajib menciptakan sesuatu yang mungkin maka kewenangan Allah pun akan menjadi wajib dan jika Allah terhalang untuk menciptakan sesuatu yang mungkin maka kewenangan Allah pun menjadi mustahil sedangkan kewenangan Allah wajib atau mustahil ini adalah muhal atau mustahil mustahil perbuatan Allah itu wajib atau mustahil mustahil jika perbuatan Allah itu wajib atau mustahil kenapa? karena perbuatan Allah adalah jais boleh boleh menciptakan ataupun tidak menciptakan itu semua terserah Allah Allah menciptakan sesuatu tidak wajib dan Allah menciptakan sesuatu tidak mustahil jadi kewenangan Allah perbuatan Allah itu adalah kemungkinan jais semua terserah Allah bukan sesuatu yang wajib atau mustahil dan semua itu sudah terbukti contoh hujan adalah sesuatu yang mungkin hujan berarti mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi jika Allah menciptakan hujan adalah perkara yang wajib maka akan hujan terus menerus tidak akan pernah berhenti hujannya dan jika Allah terhalang untuk membuat hujan atau Allah mustahil membuat hujan maka alam semesta ini tidak akan pernah hujan selama-lamanya makanya perkara yang mungkin salah satunya adalah hujan ini jais bagi Allah mau hujan atau tidak terserah Allah Allah mau menciptakannya ataupun tidak itu terserah Allah dan contoh-contoh yang lainnya gempa bumi kalau Allah wajib menciptakan gempa bumi maka terus-terusan gempa setiap hari tidak akan pernah berhenti itu gempanya dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mustahil atau terhalang menciptakan gempa maka gempa tidak akan pernah terjadi jadi adanya gempa itu adalah sesuatu yang jais sesuatu yang mungkin dan itu terserah Allah mau diciptakan ataupun tidak dan alam semesta ini semuanya adalah perkara yang mungkin apa itu alam? alam itu selain Allah maka wujudnya mungkin tidak wujudnya juga mungkin sekarang wujud mungkin sekarang ada nanti suatu saat alam semesta ini Allah akan hancurkan berarti ketiadaannya pun mungkin adanya mungkin tiadanya pun mungkin bukan sesuatu yang wajib kalau alam semesta ini wajib ada nanti ketika kiamat alam semesta ini tidak akan hancur dan yang mungkin itu bisa berubah-ubah kita ini adanya mungkin makanya kita ini berubah-ubah waktu semenjak lahir kita kecil semakin hari terus membesar sampai sekarang karena kita ini perkara yang mungkin semakin lama terus berubah lama-kelamaan rambut kita memuti lama-kelamaan gigi kita ompong lama-kelamaan kita akan mati setelah dikubur pun masih perkara yang mungkin lama-lama menjadi busuk lama-lama tinggal tulangnya saja tulangnya pun lama-lama akan hilang menjadi debu kenapa? karena kita perkara yang mungkin yang mungkin itu terus berubah terus mengalami perubahan sedangkan wajib dan mustahil ini tidak mengalami perubahan yang wajib pasti ada dan tidak akan pernah berubah menjadi tidak ada Allah itu wajib wujud maka tidak akan pernah berubah menjadi tidak wujud termasuk 20 sifat yang pernah kita bahas yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu terus seperti itu tidak pernah mengalami perubahan tidak ada awalnya tidak ada akhirnya dan tidak pernah berubah harus ada yang namanya wajib itu sedangkan mustahil pun sama tidak akan berubah Allah Adam mustahilnya tidak wujud Allah Fana rusak ada yang sama dengan Allah memasatulil hawadis itu tidak ada tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah berubah menjadi pernah ada wajib mustahil tidak pernah berubah sedangkan yang jais yang mungkin itu selalu berubah dari ada kemudian tidak ada dari kecil membesar membesar punah kebaikan keburukan adalah perkara yang mungkin kalau kebaikan menjadi sesuatu yang wajib maka seluruh manusia menjadi orang yang baik termasuk jika keburukan adalah perkara yang wajib maka seluruh manusia akan menjadi orang yang jahat jika demikian maka itu akan mengingkari kenyataan pada kenyataannya manusia ada yang baik manusia ada yang buruk namun tetap kebaikan dan keburukan itu adalah pilihan hamba karena kebaikan dan keburukan ini pilihan hamba maka setiap hamba harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat yang baik akan dibalas syurga oleh Allah yang buruk akan dibalas neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sebagai bentuk keadilan Allah seperti mengutus para nabi hukumnya apa bagi Allah jais Allah boleh mengutus para nabi Allah pun boleh tidak mengutus para nabi itu terserah Allah karena mengutus nabi itu jais kalau mengutus nabi itu perkara yang wajib maka sampai sekarang akan Allah munculkan nabi baru dan jika pengutusan nabi itu adalah sesuatu yang mustahil maka tidak akan pernah ada nabi loh kenapa sekarang tidak diutus nabi kalau Allah mampu kandak Allah seperti itu bahwa nabi Muhammad s.a.w. adalah penutup para nabi jadi ini ada hubungannya dengan irodah Allah subhanahu wa ta'ala manusia terbang mungkin tidak mungkin makanya ada beberapa karomah palawali yang bisa terbang dengan berzikir para sahabat ada yang berjalan di atas air ada yang bisa terbang para wali itu karomah dan itu berhubungan dengan kehendak Allah kalau Allah kehendaki bisa terbang kenapa kita tidak bisa terbang karena kehendak Allah kita tidak bisa terbang ya terserah Allah tapi kita terbang manusia terbang itu jais bagi Allah jadi sifat jais ini berhubungan dengan kehendak Allah atau irodah Allah subhanahu wa ta'ala orang beriman dimasukkan ke neraka terserah Allah karena jais memasukkan orang kafir ke dalam syurga ya jais tapi Allah berkenak atau tidak berhubungan dengan kehendak Allah juga karena masuk syurga dan masuk neraka adalah perkara yang mungkin dan itu jais bagi Allah kehendak Allah seperti apa Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran barang siapa yang beriman amal soleh masuk syurga yang kafir yang musyrik masuk ke dalam neraka kehendak Allah Allah sudah beritakan dalam Al-Quran kita mau mengikuti kehendak Allah atau tidak dan Allah tidak pernah menyeleweng dari janjinya jadi semua yang mungkin terjadi pada kita itu semua hukumnya jais bagi Allah terserah Allah namun kita pun jangan kebablasan semua itu dibatasi dengan kata-kata mungkin Allah mampu menciptakan anak mampu tidak tidak ada hubungannya kenapa karena anak bagi Allah hukumnya mustahil jadi harus dibatasi dengan kata mungkin kalau itu mustahil atau wajib berarti itu tidak ada hubungannya dengan sifat jais Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dalil sifat jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah subhanahu wa ta'ala wajib menciptakan sesuatu maka wajib pula kewenangan Allah dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mustahil menciptakan sesuatu maka mustahil pula kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala mulih mudahan Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan kita semuanya wa Allahu anam bisawab subhanahu wa ta'ala